Halo Tribuners, Paula Verhoeven positif COVID-19, Mbak Imbuong pun syok sempat dipijat penderita corona. Baru tersadar, Paula Verhoeven ternyata sempat terjangkit COVID-19. Hal itu diakui Paula Verhoeven usai melakukan tes darah di rumah sakit. Menurut hasil pemeriksaan dokter, Paula Verhoeven diduga pernah terinfeksi virus corona. Mengetahui hal tersebut, Mbak Imbuong sebagai suami Paula kaget bukan kepalang. Mengenang momen beberapa bulan kebelakang, Mbak Imbuong lantas tersadar bahwa ia selama ini lekat dengan para penderita COVID-19. Meski begitu, Mbak Imbuong belum pernah sekalipun dinyatakan positif COVID-19. Dalam vlog di kanal Mbak Imbuong, Mbak Imbuong mengurai cerita perihal dirinya yang kerap berdekatan dengan para penderita COVID-19, termasuk Paula Verhoeven yang ternyata pernah juga positif COVID-19. Mbak Imbuong menduga bahwa dirinya sebenarnya pernah juga positif COVID-19. Hal itu lantaran Mbak Imbuong kerap bersentuhan dengan para penderita COVID-19 tanpa disadari. Mengulas momen beberapa bulan kebelakang, Mbak Imbuong teringat bahwa ia pernah dipijat oleh penderita COVID-19. Dan tanpa disadari, tukang pijat Mbak Imbuong ternyata positif COVID-19. Hal tersebut diketahui usai Mbak Imbuong selesai dipijat. Mengabarkan hasil swab Mas Imam, Paula seketika panik. Apalagi ketika tahu bahwa Mbak Imbuong terlanjur dipijat Mas Imam yang ternyata positif COVID-19. Kala itu Paula kesal lantaran Mas Imam terlihat santai saat dinyatakan positif COVID-19. Usai mengetahui Mbak Imbuong yang tukang pijat positif COVID, Mbak Imbuong lalu mandi dan diswab. Hasil yang keluar pada saat itu adalah Mbak Imbuong negatif COVID-19. Sebelumnya diwartakan, hasil tes darah menunjukkan Paula Verhoeven ternyata pernah terpapar COVID-19. Panik menerima hasil seperti itu, Mbak Imbuong meminta Paula Verhoeven untuk menjalani isolasi mandiri sementara waktu. Meski begitu Paula Verhoeven masih bingung dengan hasil tes darah tersebut. Paula bercerita setiap hamil ia memang rutin menjalani tes darah. Untuk kehamilan anak keduanya, dalam tes darah kali ini juga meliputi pemeriksaan COVID-19. Pasalnya selama ini Paula Verhoeven rajin menjalani swab tes, hasilnya pun selalu negatif. Paula Verhoeven menduga saat terpapar COVID-19 ia tak merasakannya. Mbak Imbuong menambahkan, sekalinya pun sedang flu mereka pasti akan segera swab tes. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!